Salam Mangroofer! Pada video sebelumnya, kami telah membahas bermacam-macam hama pada mangrove. Seperti tumbuhan darat lainnya, mangrove juga punya hama yang dapat mengancam kehidupannya. Bila terkena hama, proses pemibitan mangrove di bedung persamaan bisa terganggu. Bibit-bibit mangrove yang berusia kurang dari 3 bulan adalah makanan lezat bagi hama, terutama bagi gastropoda dan kepiting. Setelah 3 bulan, biasanya banyak ditemukan ulat yang memaksa daun hingga berlubang. Lalu, bagaimana cara mengatasi hama ini dari mangrove? Pada video kali ini, kami akan membahas langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari hama pada mangrove. Untuk mengatasi berbagai hama pada mangrove, perlu dilakukan tindakan pencegahan dan perawatan. Pencegahan dapat dilakukan dengan 2 kali penyiraman, pagi dan sore pada mangrove dengan menggunakan air laut. Tindakan ini merupakan tindakan yang preventif yang dikenal sangat ampuh. Yang kedua, perendaman menggunakan air tawar. Sebelum dibibitkan di polybag, bibit mangrove sebaiknya direndam menggunakan air tawar. Perendaman ini dilakukan selama 2 hari untuk menghilangkan kadar gula yang terkandung pada propagul mangrove. Yang ketiga, apabila masih terdapat kepiting atau gastropoda yang memangsa, beda persemayan dapat ditinggikan dan melapiskannya dengan bahan seng, sehingga kepiting tidak dapat menjangkau. Yang keempat, untuk mengatasi hama, dapat dilakukan penyemprotan insektisida dan moluskisida dengan dosis yang aman bagi lingkungan. Nah, untuk penanganan insekt seperti ulat misalnya, cukup dilakukan dengan cara pengambilan secara langsung dan menyingkirkannya. Salah satu jenis moluskisida yang dapat digunakan yaitu bentan 45WP. Penggunaannya cukup ditaburkan di tambak, maka dalam beberapa menit hama akan segera mati. Tapi, yang harus diperhatikan dengan saksama adalah, sewaktu menggunakan bentan, ikan yang berada di tambak harus dikuras terlebih dahulu dan dipindahkan ke tempat lainnya untuk mencegah kematiannya. Dalam informasi terbaru, penggunaan bentan sebaiknya didampingi dengan penyuluh pertanian agar lebih efisien penggunaannya dan lebih aman bagi lingkungan. Keempat langkah tersebut dapat dilakukan untuk membahas mi hama pada mangrove. Apakah Anda punya pengalaman lain dalam mengatasi hama pada mangrove? Silahkan bagikan di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan mengenai mangrove, bisa langsung ditanyakan melalui DM media sosial kami atau di WA Official Mangrove Max. Dadah! Semangat Mangrove! Terima kasih telah menonton!